Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menilai penekanan PP nomor 25 tahun 2024 adalah cara Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya Pasca Lengser nanti. Koordinator Jatam Melki Nahar menyatakan, obral tambang ini sudah sering dilakukan Presiden Jokowi sejak dulu dan kali ini memiliki tujuan agar tetap merawat pengaruhnya di organisasi keagamaan Pasca Lengsernya nanti. Jika tujuan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat di organisasi, belum bisa dibuktikan kebenarannya dan ditakutkan hanya untuk memperkarya elit tertentu. Obral konsesi tambang untuk Ormas ini, Jatam melihatnya tidak dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena yang namanya tambang itu kan dia pada modal dan pada teknologi, dia sama sekali tidak berdampak pada kesejahteraan salah satunya misalnya terkait dengan pembukaan lapangan kerja. Sehingga alih-alih ini bernampak pada kesejahteraan, yang terjadi saya kira ini bisa dibaca sebagai siasat politik Jokowi untuk menjaga pengaruh politiknya pasca tidak lagi menjabat pada Oktober mendatang. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 ini berisi tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pada pasal 83A tertulis Organisasi Keagamaan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WUPK dalam rangka meningkat peningkatan kesejahteraan masyarakat, WUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membantah PP nomor 25 tahun 2024 merupakan bentuk bagi-bagi kue Jokowi. Siti Nurbaya memastikan izin pengelolaan tambang ke Organisasi Kemasyarakatan dilakukan secara profesional melalui sayap bisnis masing-masing Ormas. Organisasi Kemasyarakatan termasuk Pakol kan juga punya sayap bisnis. Jadi yang dimasuk dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Tetapnya ada pertimbangan khusus ya, kenapa harus Ormas keagamaan gitu ya? Enggak, enggak dibunyiin harus Ormas keagamaan. Bunyinya pokoknya bahwa, bahwa, gini loh ya, Undang-Undang Dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak azazi manusia untuk manusia menjadi produktif. Terima kasih.